Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian Ketika maut menjemput alam dunia hanya tinggal kenangan Interaksi kepada sesama manusia pun sudah terhenti Untuk melakukan amal pun sudah tak bisa Termasuk juga sedekah Lantas, apakah orang yang masih hidup bisa bersedekah atas orang yang sudah meninggal? Apa saja bentuk sedekah yang bisa dilakukan untuk orang yang meninggal? Apakah pahala sedekah sampai kepada orang yang meninggal? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Apakah orang hidup masih punya hubungan dengan orang meninggal lewat sedekah? Islam mengajurkan untuk kita saling tolong menolong kepada sesama manusia Hidup rukun dan saling membantu kebutuhan orang sekitar Hal demikian memang lumrah terjadi Saling tolong menolong juga ternyata bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal Hadis Rewak B.H.K. menjelaskan Tidak ada maik di dalam kuburan kecuali seperti orang yang tenggelam dan meminta pertolongan Orang yang sudah mati selalu menunggu kiriman doa dari ayah, ibu, saudara, dan teman-temannya Apabila doa yang dipanjatkan sampai kepada orang yang sudah meninggal Ia akan senang, kesenangan bahkan melebihi dunia dan seisinya Dalam kitab Muhyiddin Syaf al-Nawawi Al-Askar al-Nawawiyah dijelaskan Para ulama sepakat, doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia Akan memberikan manfaat dan akan sampai juga pahalanya kepada mereka Para ulama ini berdalil dengan firman Allah s.w.t Orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar Mereka berdoa Ya Rab kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami Sesungguhnya, Allah s.w.t memasukkan doa Doa yang dikirimkan oleh orang hidup kepada penduduk kubur Itu dikemas sebesar gunung Adapun, hadiah dari orang hidup kepada orang yang sudah meninggal Adalah memohon ampun kepada Allah s.w.t Orang yang sudah meninggal itu Selalu mengharapkan bantuan dari yang hidup Sedekah apa saja dari orang yang masih hidup untuk yang sudah wafat Orang tua merupakan sosok yang paling berjasa dalam hidup seseorang Sebagai balasannya, Islam mengajurkan untuk membeliakan kedua orang tua Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Allah s.w.t berfirman Dan Tuhanmu, Tuhan memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah, kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Ah Dan janganlah, kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Al-Quran, Surah Al-Isra, Ayat 23 Memulihkan orang tua Tidak hanya bisa dilakukan saat mereka masih hidup Seseorang anak pun tetap bisa melakukan kebaikan kepada orang tuanya Yang sudah meninggal dunia Selain mengirimkan doa, seorang anak juga bisa bersedekah atas nama orang tua